Intro Ada timur, ada selatan, ada barat, ada utara Selamat pagi ibu ucapkan untuk anak kelas 1 Surabaya Hai hai halo selamat pagi anak kelas 1 Surabaya yang selalu hebat dan cerdas Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya selalu sehat dan selalu ceria Selama 30 menit ke depan kalian akan belajar bersama ibu Perkenalkan nama ibu adalah ibu Kristina Yusmita Kelaradiu Atau biasa dipanggil dengan Bumita Sehari-hari Bumita bekerja di SDN Ujung 9 Surabaya Ada pantun, Bumita punya pantun Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea Sebelum pelajaran ibu mulai, marilah kita mengucap doa Kita ambil sikap berdoa yang baik Duduk yang manis, jaga jaraknya dengan televisi jangan terlalu dekat Ambil sikap yang berdoa yang baik Berdoa dimulai Selesai Agar semakin semangat Bumita punya yel-yel Jika Bumita mengatakan anak kelas 1 Surabaya Kalian menjawab Sehat, cerdas, ceria, luar biasa Bisa semuanya? Kita coba ya Anak kelas 1 Surabaya Sehat, cerdas, ceria, luar biasa Oke Tepuk tangan untuk kita semua Harus selalu semangat ya Nah, pada hari ini kalian akan belajar SBDP Yaitu mengenal gerak anggota tubuh melalui gerakan binatang Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu berharap kalian dapat memahami gerak anggota tubuh melalui gerakan binatang Kemudian, kalian dapat memperagakan gerak anggota tubuh kalian melalui gerakan binatang Nah, Bumita mempunyai sebuah cerita Didengarkan baik-baik ya Oke Yang pertama Pada suatu hari yang cerah Siti dan Lani pergi berkunjung ke rumah Dayu Mereka ingin menjemput Dayu Tunggu, tunggu, tunggu Dayu, Dayu Iya teman-teman, ada apa? Dayu, ayo kita bersama-sama pergi ke balai desa Ada apa teman-teman ke balai desa? Kita akan menari bersama dengan teman-teman yang lain Wah, ayo, ayo, ayo kita berangkat ke balai desa Sesampainya di balai desa Ternyata teman-teman mereka sudah berkumpul Mereka akan menari bersama-sama Mereka membentuk lingkaran Menggunakan selendang mereka menari Mereka menari dengan sangat gemulai Dengan sangat lincah Mereka sangat senang sekali menari bersama Salah satu kegiatan Yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat Dengan cara yang sangat menyenangkan Itu adalah menari Saat menari, tubuh digerakkan dengan gemulai Dengan luas dan pastinya lincah Pada tema sebelumnya Kalian pasti sudah pernah belajar mengenal gerak anggota tubuh Tetapi melalui gerakan tumbuhan Ada yang masih ingat? Atau ada yang sedikit lupa? Nah, untuk mengingatkan kembali Bumita ingin mengajak kalian Untuk menirukan gerakan tumbuhan Yang sudah kalian pelajari di tema sebelumnya Ayo sekarang semua berdiri Ayo berdiri-berdiri Berdiri semuanya Kita harus walu semangat Oke, tirukan gerakannya Bumita ya Sambil bernyanyi Aku pohon mangga tinggi dan rindang Ini bapanku dan ini rantingku Bila aku tumbang krek, krek, krek 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 Aku pohon mangga tinggi dan rindang Ini batangku dan ini rantungku Bila tertiup angin, wuss, wuss, wuss 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 Aku pohon mangga tinggi dan rindang Ini batangku dan ini rantungku Berdiri satu kaki, lalala Berdiri satu kaki, lalala Mari berjongkok, berdiri lagi Mari berjongkok, berdiri lagi Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Satu, kiri, balik, kanan Lagi, tangan diletakkan di samping telinga Kaki ditekuk, badannya goyang Satu, dua Nah, sekarang kita akan tirukan gerakan kelinci sesuai dengan urutan yang ada di layar televisi kalian Tangan diletakkan di samping telinga Ayo yang belum berdiri, yang belum semangat, belum menirukan, ayo kita tirukan bersama-sama Tangan diletakkan di samping telinga Kaki ditekuk, lompat kanan Lompat kiri Lompat kanan Tengok kanan dan tengok kiri Kita ulangi sekali lagi ya Lompat kanan Lompat kiri Lompat kanan Tengok kanan Tengok kiri Lalu Lompat kanan Lompat kiri Lompat kanan Badannya goyang Kanan Goyang Kiri Oke Sudah bisa semuanya? Pasti sudah bisa Ayo yang masih males-males untuk bergerak Kita harus selalu bergerak Jangan males-males kita harus bergerak agar badan kita menjadi sehat Dengan bergerak Tubuh menjadi sehat dengan cara yang menyenangkan Anak-anak Anak-anak selain gerakan kelinci Masih banyak gerakan-gerakan hewan yang lainnya Ada yang bergerak menggunakan sayap Yaitu seperti burung terbang Kita menirukannya dengan mengayunkan tangan kita ke atas ke bawah ke atas ke bawah Kemudian gerakan ikan berenang Yaitu menggunakan siripnya Menggunakan siripnya Kemudian selain gerakan kelinci yang melompat Ada gerakan kangguru Kangguru juga melompat Lompat? Lompat Nah ada gerakan bebek Wek, wek, wek Nah setelah yang satu ini Kalian akan belajar bersama Bumita Kita akan menari bersama Gerakan-gerakan binatang Jangan kemana-mana Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Gurugu Bakwan tru not joya Tru not joya sbo Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung ajar klik Karena bakwan tru not joya sbo Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di go food Dan kelezatan bakwan legendaris tru not joya ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Belanja online Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui Dengan e-commerce atau tv shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi whatsapp atau sms ke call center Sebuah barang dan produk terjamin Kualiti kontrolnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Berbagai persoalan ada di sekitar kita Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua Tos bukan sekedar diskusi Tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita Terima kasih telah menonton Hai Halo-halo Selamat pagi anak kelas 1 Surabaya Kembali lagi kita dalam program Belajar dari rumah Bersama kuruku Nah anak-anak Masih semangat? Pastinya masih semangat ya Masih ingat jadilah yang sudah ibu ajarkan tadi di awal? Kelas 1 Surabaya Sehat Cerdas Ceria Luar biasa Oke Sebelum iklan tadi Ibu Mika sudah mengajarkan kalian Gerakan kelinci Menirukan gerakan kelinci Ada yang masih ingat? Pastinya masih ingat ya Ibu ulangi sedikit ya Ibu ulangi sedikit ya Ibu ulangi sedikit ya Pada saat kita menirukan gerakan kelinci Tangan kita diletakkan di samping kelinci Lalu kaki sedikit ditekuk Lompat ke kanan Lompat ke kiri Tengok ke kanan Tengok ke kiri Goyangkan badannya ke kanan Goyangkan badannya ke kanan Kemudian ke kiri Nah Pada saat kita menirukan gerak binatang tadi Anggota tubuh apa saja ya Yang bergerak Coba Pada saat kita meletakkan tangan kita di samping telinga Yang bergerak adalah Tangan kita Kemudian pada saat kita menekuk kaki kita Menekuk kaki Berarti yang bergerak adalah kaki Kemudian kita pada saat menenguk ke kanan Menenguk ke kiri Yang bergerak adalah kepala Lalu pada saat kita menggoyangkan badan ke kanan Ke kiri Yang bergerak adalah Badan kita Berarti dari atas sampai bawah Hampir semua Anggota tubuh kita bergerak pada saat kita menari Maka dari itu Menari itu adalah sesuatu yang Menyenangkan dan menyehatkan Yang masih tidak suka bergerak Yang masih sukanya rebahan Ayo Diubah Kita belajar untuk bergerak Agar tubuh menjadi sehat Oke Bumita akan mengajak kalian Untuk menirukan gerakan binatang Yang di rumah Yang masih duduk Sekarang kita berdiri Kita akan bergerak kembali Kita akan bernyanyi bersama Ayo yang belum Yang belum bangun Yang belum berdiri Ayo berdiri Melompat 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 seperti kelinci Satu dua Satu dua Melompat yang tinggi Berenang 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 seperti ikan Satu dua Satu dua Berenang perlahan Ayo Ayo yang di rumah Ditirukan Kita tirukan Kita tirukan Kita tirukan Gerakan binatang Ayo Tirukan Kita tirukan Siapa yang bisa Bergerak Bergerak seperti burung Terbang 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 Ayo Ayo binatang ayo tirukan kita tirukan siapa yang bisa bergerak seperti bebek nah sudah berkeringat sudah semakin semangat pastinya sudah semakin semangat dan pastinya pastinya sehat kita tadi sudah menirukan beberapa gerakan binatang ada gerakan apa saja ya yang pertama adalah gerakan kelinci melompat yang kedua gerakan apa tadi burung burung terbang 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 yang ketiga adalah gerakan bebek wek 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 nah pada saat kita melakukan gerakan binatang tadi kita menggerakkan anggota tubuh kita pada saat kita menirukan gerakan burung tangan kita mengayun ke atas ke bawah ke atas ke bawah pada saat kita menirukan gerakan ikan berenang berenang tangan kita bergerak pada saat kita menirukan gerakan bebek wek 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 tangan bergerak kaki juga bergerak badan pastinya juga ikut bergerak gerakan nah kita sudah sampai pada kesimpulan nah menari itu adalah salah satu kegiatan yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan pastinya menyenangkan saat menari tubuh kita dikerakkan dengan sangat gemulai dengan luas dan lincah hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda ada yang terbang menggunakan sayap ada yang bergerak dengan cara melompat dan ada yang berenang menggunakan sirip gerakan-gerakan hewan tersebut dapat kita jadikan sebuah tarian pada saat kita menirukan gerakan hewan hampir seluruh anggota tubuh kita bergerak salah satunya kaki tangan kepala dan badan nah tugas anak-anak di rumah adalah kalian melakukan satu gerakan menirukan satu gerakan binatang boleh gerakan apa saja bebas kemudian kalian meminta orang tua kalian untuk merekam dan mengirimkan ke guru kelas masing-masing wah tidak terasa waktu bumita hampir selesai sekian pembelajaran dari bumita hari ini bumita mohon maaf jika ada salah ucap atau salah perbuatan bumita pamit sebelum pamit bumita tak ada pantun beli cabai beli terasi belinya di pademangan virus corona harus dihindari ayah kita mencuci tangan bumita pamit terima kasih selamat pagi tetap dalam program belajar dari rumah bersama guru ku selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi